5 anak artis dihina mirip hewan, bayi tegar sibdian disebut kayak babi. 6 anak artis dihina mirip hewan, bayi tegar sibdian dan istrinya, Sarah Syilka, baru saja menerima komentar jahat netizen yang menyebut bayi laki-laki mereka memiliki wajah seperti hewan. Mendengar komentar nyinyir itu, Sarah Syilka langsung memberikan tanggapan dan menyebut nama Allah SWT. Tak hanya itu, ia langsung membagikan bukti penghinaan itu ke Instagram, rupanya bukan hanya tegar sibdian dan Sarah Syilka yang anaknya disamakan dengan hewan. Beberapa anak artis juga pernah mengalami hal yang sama, mulai dari Ascanio, Nicola Corbuzier, putra Deddy Corbuzier hingga Betran Peto, putra sulung Ruben Onsu. Lantas siapa saja kah anak artis yang pernah dihina mirip hewan? Yuk kita bahas satu persatu. Denada Putri sematawayang Denada, Syakira Arum, kini ganti nama menjadi Aisyah, pernah menerima hinaan oleh Alknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya sang anak yang menerima hinaan, Denada juga mengalami hal yang sama. Terdapat sebuah hinaan yang menyebutnya mirip binatang anjing, tapi hinaan itu lebih ditujukan kepada Denada setelah ia memposting foto seksi. Sedangkan putri Denada dihina untuk diperkosa. Menerima hinaan ini, Denada sempat melapor ke pihak berwajib. Farah Queen Selebritis tanah air yang terkenal sebagai Sif di acara masak ini, juga mengalami hal yang sama. Putranya, Arman Fauzan Queen, dihina mirip binatang kerbau. Lebih tepatnya, Arman disebutkan netizen tak bertanggung jawab serupa dengan siluman kerbau. Hinaan ini muncul karena hidung putra Farah Queen, yang disebut lebar. Farah Queen pun memberi tanggapan dan menyebut jika kebebasan berpendapat bukanlah seperti itu. Didi Kurbuzier Aksi Didi Kurbuzier kerap kali mencuri perhatian warganet jauh sebelum hadir dengan podcast andalannya di Youtube. Didi Kurbuzier pernah menerima hinaan, lebih tepatnya hinaan itu ditujukan untuk anak sematawayangnya, yaitu Askanio Nikola Kurbuzier. Pada tahun 2016, saat Aska berusia 10 tahun, ia disebut memiliki wajah yang mirip binatang anjing. Didi Kurbuzier pun memberikan tanggapan bijak, yang menyebut anaknya tidak diajari untuk berkata kasar. Mantan suami Kalina Oktarani itu memutuskan untuk membawa hal ini ke jalur hukum, lantaran sang penghina Aska kali itu masih di bawah umur. Betran Pitu Perundungan yang diterima keluarga Ruben Onsu sudah lama terjadi pada November 2019 misalnya, wajah putra angkat Ruben Onsu itu, Betran Pitu diganti menjadi wajah binatang. Ruben Onsu pun geram dengan perlakuan tidak sopan dan menghina itu. Bukan hanya Ruben, Jordi Onsu melaporkan pelaku penghinaan Betran Pitu. Kita bersama manajernya Betran Pitu, Terry melaporkan beberapa akun yang mengubah wajah asli Betran Pitu dengan wajah hewan. Ada kata-kata tidak bagus juga dan ancaman, ujar kuasa hukum Jordi Onsu. Minolah sebayang dilansir dari viva.co.id pada November 2019. Hal yang sama terjadi akhir-akhir ini, wajah Betran Pitu kembali disamakan dengan binatang, pelaku perundungan Betran Pitu pun sudah diketahui. yakni seorang siswi. Walau sudah minta maaf, Ruben Onsu tetap membawa masalah ini kerana hukum. Tegar Septian Terbaru anak Tegar Septian dan Sarah Silka, pasangan yang menikah pada Maret 2020 ini menerima hinaan yang ditujukan oleh bayi laki-lakinya, yaitu Abizar Octaviano Putra Septian. Bayi yang berusia kurang dari satu bulan ini disebut mirip binatang babi. Melihat hinahan tersebut, Sarah Silka langsung membagikan tanggapan layar dan reaksinya melalui akun Instagram. Begitu tulisan tanggapan layar yang dibagikan Sarah dilancir intip seleb dari Instagram. Aksi Sarah Silka membagikan tanggapan layar penghinaan pelaku pun menarik perhatian. Sang pelaku akhirnya minta maaf. Istri Tegar Septian itu pun memaafkan aksi pelaku dan memintanya agar tidak memberikan hinaan kepada anak-anak yang lainnya.